Sudara, saya gak mau bahas soal Masjid Al-Hawam Pak Bu Udah banyak yang bahas soal Masjid Al-Hawam dan sudah banyak yang berangkat ke sana Saya juga gak mau bahas tentang Masjid Nabawi karena sudah banyak yang bahas dan sudah banyak yang berangkat ke sana Tapi yang ketiga ini yang saya pengen bahas, Masjid Al-Aqsa Yang merupakan adalah masjid ketiga paling mulia dalam Islam Tapi jarang ditengok oleh umat Islam, Sudara Jarang dipedulikan oleh umat Islam Padahal ini masjid luar biasa, Bapak Ibu sekalian Begitu dimuliakan oleh Nabi, diagungkan oleh Nabi, Sudara Saking dimuliakannya, Bapak Ibu sekalian Sampai-sampai Masjid Al-Aqsa itu menjadi ulang Qiblat Salah satu dari dua tempat yang jadi Qiblatnya umat Islam, Sudara Kita sekarang sholat Qiblatnya menghadap ke Ka'bah Tapi sebelum menghadap ke Ka'bah Dulu Rasulullah pernah Pak Bu, satu tahun sekian mulai Allah perintahkan sholatnya menghadap Masjid Al-Aqsa, Sudara Masjid tertua di atas muka bumi adalah Masjid Al-Haram Tapi dalam hadis sahih, Rasulullah mengatakan Masjid tertua kedua di atas muka bumi Dibangun sekian puluh tahun setelah Masjid Al-Aqsa Setelah Masjid Al-Haram adalah Masjid Al-Aqsa Bahkan Dapak Ibu sekalian kita setiap tahun merayakan Isra Mi'arat Rasulullah itu Isra dari Masjid Al-Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa Bahkan Rasulullah Mi'arat sampai ke Sidratul Muntaha Melewati langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh Dari mana mulainya Mi'arat? Dari Masjid Al-Aqsa Rasulullah di situ Bapak Ibu sekalian Ketika Allah Ta'ala bicara soal Isra Mi'arat dalam Al-Quran Apa kata Allah Ta'ala? Subhanan Ladi Asra Bi'abjihi Lailan Minal Masjid Al-Haram Inal Masjid Al-Aqsa Ladi Baratna Hawlahu Kata Allah Ta'ala Masjid Al-Aqsa yang kami berkahis sekelilingnya Kenapa Allah berkahis sekelilingnya? Sudah Ternyata karena di sekeliling Masjid Al-Aqsa Ada Makabirul Anbiya'i Wal-Mursalim Makam-makamnya para Nabi dan para Rasulullah Allah Ta'ala Muhammad Allah Ta'ala Muhammad Nah sampai di situ Bapak Ibu sekalian Bahkan Mata Palestina sekalian suruhan Merupakan Ardul Anbiya'i Wal-Rusul Buminya'i para Nabi dan para Rasul Kenapa? Karena Nabi-Nabi dan Rasul-Rusul diutus di wilayah Palestine Bahkan Gaza Yang saat ini menjadi simbol perjuangan Bapak Ibu Itu Gaza Pak Bu Gaza disebut juga dengan istilah Gaza Tuhashim Kenapa Gaza disebut istilah Gaza Tuhashim? Karena di dalam Gaza Ada kuburan kakeknya Nabi Hashim bin Abdul Manaf Rasulullah bin Abdullah Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Hashim bin Abdi Manaf Kakek Nabi Dikuburnya di Gaza Bapak Ibu sekalian Bahkan Imam Syafi'i Yang kita ngikutin madhabnya Kita siap hari Amalan kita ngikut madhab Imam Syafi'i Imam Syafi'i Beliau wafat di Cairo di Mesir Madhab jadidnya madhab barunya Beliau rintis di Cairo, Mesir Madhab kadimnya madhab lamanya Beliau rintis di Iraq Beliau belajar lama Makkah dan Madinah Tapi Syafi'i Wulidah di Gaza Ternyata Imam Syafi'i Imam kita dilahirkan di Gaza Tanpa Gaza Kita tidak akan pernah mengenal Imam Syafi'i Allah Masa'ala Muhammad Masya Allah Ula Al-Qiblatin Thalith Al-Haramin Ardul Mubarakah Ardul Israel Ardul Anbiya Ardul Awliya Itulah Masjid Al-Aqsa Itulah Gaza Itulah Palestina Makanya saya mau tanya Jawab yang kompak Semuanya masyarakat ini Masyarakat ini masuknya mana? Kronjok bukan ini Tanara Masuknya dalam Tanara Ada mau tanya Tanara Jawab yang kompak Semuanya Kalau begitu Masjid Al-Aqsa Mulia atau tidak? Mulia Kurang kompak Kurang senangat Mulia atau tidak? Mulia Kalau begitu Masjid Al-Aqsa Agung atau tidak? Mulia Kalau begitu Al-Quds Mulia atau tidak? Mulia Kalau begitu Palestina Agung atau tidak? Mulia atau tidak? Barakah atau tidak? Tapi sayang Seribu sayang Bapak Ibu sekalian Bumi Palestina Yang begitu agung Yang begitu berkah Yang begitu suci Begitu mulia Semenjak tahun 1948 Sampai detik ini Bapak Ibu sekalian Bumi Palestina Dijajah oleh Zionis Yahudi Israel Selama 75 tahun Dengan bantuan Inggris dan Amerika Saudara Sebelumnya Sebelumnya Tidak ada Sebelum tahun 1948 Bapak Tidak ada Yang namanya Negara Israel Dulu adanya Cuma Palestina Orang-orang Yahudi Sebelumnya Tinggal berpencar-pencar Ada yang tinggal Di Inggris Ada yang tinggal Di Jerman Ada yang tinggal Di berbagai Negara Di Eropa Dengan bantuan Inggris dan Amerika Mereka Jajah Itu Palestina Sampai sekarang 75 tahun Penjajahan Saudara Makanya kita Orang Indonesia Secara khusus Dan orang Islam Secara umum Bagi kita Tidak ada Yang namanya Negara Israel Yang ada Namanya Penjajah Israel Saudara Betul? Posisinya di Palestina Sekarang Itu sama Seperti dulu Belanda Ketika datang Di Indonesia Saya mau tanya Belanda Walaupun Sudah 300 tahun Lebih di Indonesia Mereka Tuan rumah Atau penjajah? Mereka datang Sebagai tamu Atau penjajah Sama Israel Tidak ada Negara Israel Yang ada Namanya Penjajah Israel Bayangkan Bapak Ibu Sampai hari ini Dari tahun 48 Sampai hari ini Pak Bu Saudara-saudara Kita di Palestina Dijajah oleh Israel Berapa banyak Perempuan-perempuan Muslimah Di Palestina Yang mereka Perkosa Mereka Bunuh Sudah Berapa banyak Anak-anak Kecil di Palestina Dari tahun 48 Sampai sekarang Yang mereka Bunuh Sudah Berapa banyak Pemuda-pemuda Palestina Yang ditangkep oleh Israel Dipendalah Disiksa Disetrom Dimunuh Berapa banyak Rumah-rumah Masalah Yang mereka Rubuhkan Yang mereka Bomb Yang mereka Hancurkan Puncaknya Hari-hari ini Bapak Ibu Suka Bapak Ibu Silahkan Buka Youtube Kita disini Alhamdulillah Dia disya Allah Berikan ketenangan Alhamdulillah Disini Pak Bu Kita masih bisa Kumpul Baca maulid Dengan khidmat Dengan khusyuk Alhamdulillah Tapi di Palestina Sudah Dari 7 Oktober Sampai hari ini Sudah sebulan Setengah Sudah 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 Kita di Gaza Mengalami Pembantaian Yang luar biasa Sudah Itu Bapak Ibu Hari ini Pak Bu Sampai hari ini Itu dalam sebulan Yang meninggal dunia Di Palestina Di Gaza Sudah lebih dari 12 ribu orang Sudah Ini yang hadir Paling nih Kalau di total Paling 5 ribuan Bayangin Kalau semua Digejer Jadi mayat Sudah 12 ribu lebih Mayoritas Anak-anak Sudah Anak-anak Ibu Yang meninggal dunia Hari-hari ini Lebih dari 60% Dari total 12 ribu Sisanya Perempuan Perempuan Ini belum Yang ketimpa Bangunan Pak Bu Yang dibom Di rudal Ketimpa Bangunan Lebih itu Itu Hitungannya Orang hilang Kalau di total Dengan itu Jauh lebih banyak Jumlahnya Sudah Gaza ini Kecil Pak Bapak Ibu Mesti tahu Gaza yang sekarang Lagi rame Itu kecil Gaza itu Paling besarnya Kayak kota Makasi Jumlah penduduknya Pak Bu Padat 2 juta orang lebih Dan Gaza itu Diketung dengan Tembok besar Makanya Gaza disebut Sebagai Penjara Terbesar Di dunia Sudah Itu Gaza Mereka Mereka kota Tapi jadi Penjara Kenapa Karena Israel Membangun Tembok besar Mengelilingi Gaza Jadi orang Gaza Mau kemana-mana Susah Pak Bu Dia hanya ada Perbatasan Lewat Mesir Itu pun Dibukanya Susah Sama Mesir Sudah Anda bayangkan Kota yang Padat Perdeduknya 2 juta Lebih Dikeringi Dengan tembok Mau kemana-mana Susah Dihujani Rudal Dihujani Bom Saya dapat info Kemarin Pak Info valid Dari salah satu Wakil ketua Parlamen Dunia untuk Palestina Dia mengatakan Kepada saya Habib Itu jumlah Rudal Dan bom Yang hari ini Dilemparkan oleh Israel Ke Gaza Rumah-rumah Wardak Rumah sakit Rumah sakit Itu jumlah Yang habib Selama sebulan ini Lebih banyak Dari jumlah Rudal Dan bom Yang dijatuhkan Oleh Amerika Ke Afganistan Selama belasan tahun Sudah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati